musik 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 pak pak eh eh perlahan 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 untuk tau informasi ring itu sebenarnya gimana pak udahlah sudah saya pecat ricky sudah saya pecat bersama amel amel apa ya hubungan antara amel dengan ricky amel dipecat ricky dipecat bareng bareng jangan-jangan ricky dan amel ini memiliki hubungan terlarang di kantor udahlah tidak usah bicara ini kalau jangan jangan ganteng eh bapak gak usah pengen megang ya oh patusan dikitu gak betah dikitu gak betah kadang-kadang bosnya aja kayak gini ke akuannya eh pak tutupin ya pak permisi ya pak ya pak lu tau dong amel ke siapa aduh aku amat-amu galak banget gini bapaknya megang-megang gak mungkin dia ternyata aku galak banget gini kita kita gak enak kan di depan kantor orang tapi kita harus tau info mau gak naik amel amel sih bapak karyawan di sini waduh pak kini nanya sama siapa tuh ya pak karyawan kantor ini kali ya pak kena ricky gak pak iya iya kan kerja di sini iya kan bapak kerja di sini kan kita butuh banget informasi mengenai ricky atau amel misalnya tadi kita sudah nanya juga di dalem sama bapak yang rangga putih tapi dia marah 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 iya kan itu siapa sih pak itu sama saya bantu kami pak bantu gini mas Ece saya pengenang waktu itu ngobrol sama drivernya amel nah nah gak apa pak drivernya amel nomornya bapak punya nomornya mungkin alamat drivernya ya saya juga kurang paham ya iya pak gak apa-apa kalau misalnya di jalan bangka jalan bangka 25 jalan bangka 25 jalan bangka 25 oke oke pak ini kala man dia bener nabek pak iya udah bener udah ada kalian pergi dah pergi nomor teleponnya gak ada pak yang harus kita dihubungin iya gak punya iya 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 dan anehnya informasi tersebut kita dapatkan dari seorang karyawan di depan kantor tersebut dan yang lebih aneh lagi sambil memberikan informasi tersebut karyawan ini sambil ketakutan dan kiling yang cerimung takut di lihat sama bos kita dari karyawan tersebut kita mendapatkan satu alam sebuah alam katanya ini adalah akhirnya karyawan tersebut karyawan tersebut apa dia bilangnya apa jadi tadi tadi kok bos ini bilang ricky gak disiplik kerjanya padanya selalu baik itu kan kata lo di tempat mampu datang ke kantor juga kenapa tiba-tiba bisa tiba-tiba sekarang mana lo tau ricky sekarang mau pergi dari rumah dia datang ke kantor apa enggak jadi perjalanan dari kantor ricky ke rumah sepertinya amel itu hennie udah pamit dia udah apa ya kayak ngerasa wah ada hubungan apa antara amel dengan ricky dia udah peduga-duga terus tadi ada karyawan mas kita nanya soal agar kalau ricky gak mau jawab jadi dia ketakutan ya ketakutan berarti ada sesuatu yang disembunyikan soal amel dan ricky ini jadi dia kita sekarang dapet info rumahnya supirnya amel ini ini kalau mana tadi jalan bangka jalan bangka pak oke jalan bangka kemang kemang masuk kemana kalau dari W sih kita kelewatin 20 meter nih ya udah gapapa deh mas jalan aja jalan aja ya jalan aja ya jadah jessica sama hennie aja deh gua gak percaya sama lo ntar lo digubungin orang amuk sih neneh sampainya di rumah supir amel gua coba untuk cari informasi mengenai ricky dan juga amel kasih pak kasih pak pak ini betul dengan supirnya bu amel Ada apa mbak? Ini kamera aman, banyak banget. Saya gak mau begitu ya? Iya iya pak, maaf, gini kita lagi mau nyari buku Amel tapi sebenernya religi. Eh, gak mau, saya gak mau tau. Kakak saya gak mau tau. Eh pak, bentar aja pak. Pak, pak, pak. Saya gak suka. Eh pak, ayo pak. Pak, bentar dong pak. Kita pergi. Pergi, jangan pergi. Pak. Saya gak mau tau gak religi. Iya iya pak, iya pak. Iya iya pak, iya pak. Iya iya pak. Si bapak udah marah-marah. Musir kita karena ada kamera. Kita bener-bener disusir dari situ. Dan hampir gak dapet info apa-apa. Gini ya? Tidak, supaya galak banget lagi. Tidak ngelang lagi aja pak. Bapak, yaudah. Tadi gue coba nanya. Baik-baik nih. Tapi gue gak mau kesasa. Gue terus masuk, gue terus ketok ke intunya. Gue minta bapak keperluan. Tolong kasih info kita mengenai Riki atau Amel. Bapak itu gak ngomong apa-apa. Pak sebentar aja pak. Please dong pak, kita butuh. Kita butuh banget pak. Pokoknya urusan Riki saya gak mau tau ya. Kalau mau tau nih. Tapi inget. Jangan bilang dari saya. Saya gak mau dipecat dari kantor. Pergi. Tapi ini bener pak. Pergi, udah pergi. Eh pak, ya pak. Makasih pak. Tadi lu dimarah-marahin. Tadi lu dimarah-marahin. Kayak gitu. Lu dimarah-marahin. Pasti gak dapet informasi kan loh. Gak dapet informasi juga kan. Didorong-dorong gitu. Lu kan bergagal juga. Tadi saya yang turun. Dibakar loh kalau turun. Dan ada kertas apa dari kertas lu? Dapet dong nih. Coba buka dulu. Kau gak tau deh. Pak Andi cuma bilang. Jangan bilang-bilang dari itu ya. Oh deh kok apa? Terima kasih tu.